Intro Sahabat yang dikasih Tuhan Anda tentu kenal Raja Daud Daud pernah mengalahkan Goliat Diceritakan dalam kitab 1 Samuel pasal 17 Ayat 40 sampai 58 Daud dianggap lemah Tapi dapat mengalahkan Goliat yang sangat kuat Dan lebih besar daripada dirinya Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat yang lebih kuat dan lebih besar Apa kelebihan Daud mengalahkan Goliat Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah itu Yang pertama Daud punya keberanian Mengapa Daud mewakili orang Israel Bukan orang lain yang mewakilinya Karena dari seluruh pasukan Israel Hanya Daud yang memiliki keberanian melawan Goliat Selama 40 hari Goliat menantang tentara Israel Untuk melawan dirinya Namun tidak ada seorang pun yang berani melawannya Daud seorang diri Dan dia berani untuk maju melawan Goliat Daud memiliki keberanian Yang kedua Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan Sebelum bertarung Dia diremehkan oleh saudara-saudaranya Diremehkan oleh raja Diremehkan oleh banyak orang Bahkan Goliat meremehkan dirinya dengan luar biasa Semua orang disana meremehkan Daud Tapi Daud memiliki keyakinan yang tergoyahkan Daud tidak serta-merta merasa minder dan merasa lemah Dia tetap maju dengan pendiriannya melawan Goliat Yang ketiga Daud punya kemampuan Berlatih dan mempersiapkan diri sebelum bertempur Daud yang maju ke dalam medan pertempuran itu bukan orang yang tidak bisa apa-apa Daud dipakai Tuhan bukan hanya orang yang bermalas-malasan Kemudian dia mau maju berperang Daud bekerja keras ketika dia menjadi gembala Dia telah biasa menghadapi beruang dan singa Dia sungguh-sungguh juga berlatih Mempersiapkan diri Yang keempat Daud mengandalkan Tuhan Dan Tuhan menyertai Daud Ini yang sangat penting Dia bukan hanya memiliki keberanian Keyakinan yang kokoh Kemampuan yang dia punya Tapi dia mengandalkan Tuhan Daud sadar Tuhan satu-satunya Yang menjadi tempat pengharapan Dan memberikan kemenangan kepadanya Sehingga dia terus menegaskan Dia sepenuhnya mengandalkan Tuhan Sudara-sudara ada banyak Goliat dalam kehidupan kita Ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan Ada bayang-bayang yang kita merasakan masa depan kita suram Jangan khawatir Kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan Kita harus punya keberanian menghadapi kehidupan Kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa Menjalani semuanya bersama dengan Tuhan Dan kembangkan terus talentamu Kemampuanmu Dalam segala karya dan kerja Maka kita bisa mengalahkan Goliat-Goliat Yang seringkali mengganggu kita Dan mengancam kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!